Bismillahirrahmanirrahim Bupati Banjar mengundang setiap kampung-kampung untuk menginguti pawai hijriyah Tapi ternyata yang hadir mengikuti kegiatan cuma kampung pasayangan laut Akhirnya pasayangan laut dipisah menjadi dua kelompok Satu kelompok kaum ansur dan satunya kelompok kaum muhajirin Dalam kegiatan tersebut salah seorang peserta membawa seekor kambing dan diarak berkeliling kota Martapura Selesai pawai Bupati Banjar menyerahkan semua hadiah kegiatan tersebut kepada kampung pasayangan laut Seusainya kegiatan warga pasayangan laut serentak berpikir mau diapakan hadiah tersebut Lalu semuanya bermusawaroh kepada tatua masyarakat yang ada di kampung pasayangan Jadi kata orang-orang tua yang di kampung kita bisa menggunakan hadiah tersebut Buat mengadakan acara tablik agama yang bertempat di depan masjid Darul Ihsan Dan waktu itu masyarakat kampung meminta sebagai pembicaranya ialah Tuan Guru Kiai Haji Hamid Husin dan Tuan Guru Kiai Haji Badruddin Namun pada hari kegiatan tablik agama dilangsungkan Waktu itu Tuan Guru Kiai Haji Hamid Husin tidak bisa berhadir dalam acara tersebut Dikarenakan ayah beliau sakit keras Jadi untuk pembicara pada tablik agama diisi oleh Tuan Guru Kiai Haji Badruddin yang biasa disapa guru ibad Setelah acara selesai Setelah acara selesai Tuan Guru Kiai Haji Badruddin mengijasahkan maulid simtuduror kepada warga pasayangan laut Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Tuan Guru Kiai Haji Badruddin atau yang lebih akrab disapa guru ibad Apa itu maulid simtuduror guru Terus guru ibad menjawab Bila ikam handak tahu datangi di rumahku setiap malam Jumat Dan Alhamdulillah warga pasayangan Sudah mengetahui apa itu maulid simtuduror Dan warga melangsungkan belajar maulid di rumah Haji Hasani Golib Pada setiap malam Kamis Yang dibimbing oleh Tuan Guru Kiai Haji Zaini Gwani Atau yang biasa disebut guru sekumpul Setelah berjalan lama kumpulan maulid pasayangan laut sempat istirahat Tidak mengadakan pembacaan maulid lagi Lalu kemudian salah seorang tatuha kampung dipanggil oleh Tuan Guru Kiai Haji Badruddin Untuk datang menghadap ke rumah beliau Dan Tuan Guru Kiai Haji Badruddin berkata kepada seolah seorang warga yang mewakili tersebut Lamun bubuhan warga pasayangan laut kada menggawi lagi maulid Aku ambil ijasahnya Setelah itu warga pun kembali meneruskan maulid simtuduror Yang diadakan dari rumah ke rumah pada setiap malam Rabu Di antara rumah-rumah tersebut Pertama rumah Haji Abdul Muttallib jalan masjid Yang kedua rumah Bapak Haji Ahmad Dahlan jalan Pangeran Abdul Rahman Ketiga rumah Guru Haji Samsuri jalan pisangan Keempat rumah Haji As'ari jalan pisangan Pernah terjadi satu kali di mana rumah-rumah yang biasa melangsungkan maulid simtuduror Ada halangan yang mengakibatkan tidak berlangsungnya pembacaan maulid rutinan di kampung pasayangan Kemudian salah satu seorang warga yang bernama Mahfuz Zakaria Yang lebih dikenal warga kampung dengan julak Mahfuz Menjalankan maulid rutinan sendiri di rumahnya Akhirnya kemudian beliau berinisiatif Memindah yang tadinya kegiatan rutinan maulid dari rumah ke rumah Menjadi ke Masjid Darul Ihsan Akar di Masjid Darul Ihsan setiap minggunya ada kegiatan Dan yang memimpin kegiatan maulid di Masjid Darul Ihsan pada waktu itu Satu Guru Haji Muhammad Solih jalan gedang Kemudian Haji Abdul Muttallib jalan masjid Kemudian Guru Muhammad Sobron jalan gedang Kemudian Mahfuz Zakaria atau julak Mahfuz jalan pangeran Abdul Rahman Setelah meninggalnya Guru Muhammad Solih Guru Haji Abdul Muttallib Guru Muhammad Sobron Masyarakat kampung tidak pernah surut untuk melaksanakan kegiatan rutinan pembacaan maulid Yang diteruskan pada waktu itu oleh julak Mahfuz Selang beberapa tahun lamanya Perkumpulan maulid Masjid Darul Ihsan tidak pernah lagi dipimpin oleh seorang guru Kemudian julak Mahfuz meminta Guru Haji Sansuri Muhrid Untuk memimpin pembacaan maulid di kampung Pasayangan Laut Dan Alhamdulillah Beliau Guru Haji Sansuri Muhrid Mau menerima permintaan tatuha masyarakat kampung Pasayangan Dan sampai sekarang Warga rutin melaksanakan pembacaan maulid Sintud Duror Pada setiap malam Rabu di Masjid Darul Ihsan Pasayangan Laut Yang dipimpin oleh Guru Haji Sansuri Muhrid Dan di kepimpinan beliau Guru Haji Sansuri Muhrid Memberi nama perkumpulan maulid Sintud Duror di Masjid Darul Ihsan ini Dengan nama Demikianlah sejarah singkat berdirinya perkumpulan maulid Masjid Darul Ihsan Pasayangan Laut Mudah-mudahan Dengan rahmat dan barokahnya Allah SWT Pada malam hari ini Marilah kita bersama-sama mendoakan semoga Guru kita Guru Haji Sansuri Muhrid Diangkat oleh Allah SWT Akan penyakitnya Untuk bisa memimpin masyarakat kita Kampung Pasayangan Laut lagi Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabillahi wabarakatuh Wabillahi wabarakatuh Wabillahi wabarakatuh